Jumpa lagi dengan saya, Abdul Kohar, di newsmaker.medcom.id, cerdas dan bernas. Sobat Medcom, hari ini sekitar seribu jemaah haji sedang bergerak menuju Arofah dan untuk mengikuti wukuf, salah satu syarat yang utama dari haji. Nah, seperti apa proses seleksi haji kali ini? Ada 13 WNI yang ikut serta, dari seribu yang akhirnya hanya diperbolehkan berhaji. Nah, seperti apa prosesnya? Transparankah? Lalu, bagaimana kegiatan-kegiatan mereka selama berhaji? Apakah akan diawasi oleh tim khusus dari kedutaan? Atau memang hanya tim dari Arab Saudi yang akan mengawasi mereka? Simak pembicaraan saya selengkapnya dengan Duta Besar Republik Indonesia. Untuk Kerajaan Arab Saudi, Agus Maftuh, A.B. Gabriel. Yuk, ikuti pembicaraan saya. Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kohar yang ganteng. Eh, Pak Dubes yang segar. Aduh, ini meskipun kena pandemi di Arab Saudi, tetap segar ini Pak ya? Iya, diusahakan untuk selalu segar. Karena kalau kita nggak segar, nanti para ekspatriat kita akan semangatnya berkurang, Mas Kohar. Jadi kita harus acting segar, selalu segar. Tapi kenyataannya kan segar juga. Berkat doa, Mas Kohar dan kawan-kawan di media Indonesia. Alhamdulillah. Jadi ini Pak Dubes, jadi kan akhirnya kabar terakhir kan 13 ya. 13 WNI lolos seleksi ikut dalam bagian yang beribadah haji di tengah pandemi kali ini. Dari seribu orang itu ya berarti. Nah, pertama yang saya mau tanya, itu proses seleksinya seperti apa itu? Prosesnya sangat transparan karena mereka lewat aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Haji dan Umroh. Jadi lewat web siapapun boleh mendaftar di situ. Kawan-kawan diplomat semuanya juga daftar, tapi satu pun nggak ada yang lolos. Oh gitu. Ya mungkin karena usianya harus 20 sampai 50 tahun, kemudian belum pernah haji. Ternyata belum pernah haji sehingga syarat itu nggak lolos. Jadi Saudi mengatakan dalam seleksi tersebut, dalam bahasa mereka, dalam sebuah balihu dikatakan Tidak ada namanya kongkalingkong dalam pemilihan penentuan para jamaah haji yang jumlahnya minimalis ini. Saya sebut haji minimalis. Karena cuma saya perkirakan sekitar 10 ribu, karena kata-kata ada statement dari Menteri Haji dan Umroh itu sekitar ribuan, bukan puluhan ribu. Tapi ternyata ini 10 ribu pun sangat minimal, jadi seribu. Seribu ini 30% untuk para penduduk asli Saudi, mereka sempat protes juga ini. Gimana nih kami cuma kasih 30? Karena disini ternyata banyak orang-orang usia 20, 30, orang Saudi sendiri yang belum pernah haji. Jadi sangat transparan pemilihannya. Kemudian setelah diseleksi, kemudian ada namanya SMS Mubasara, SMS langsung ke para pendaftar tersebut. Tidak ada kongkalingkong, transparan. Nah, 13 orang ini kemudian mereka proses terakhir itu sempat dikarantina berapa hari? Jadi ketika mereka sudah dinyatakan lolos, kita langsung didatangi oleh para petugas haji dari Kementerian Dalam Negeri juga. Sehingga kemudian dipasangkan gelang GPS untuk memantau, sebenarnya sudah post-modern ini, jadi sudah pakai digital. Jadi ketika dia keluar rumah 2 meter saja sudah kelihatan di sensor tersebut. Sehingga kalau keluar rumah dalam karantina perang haji ini, kalau mereka terbukti keluar rumah maka digagalkan. Jadi ada devices yang ditempelkan di lengan mereka masing-masing. Jadi sampai segitunya mereka karena tujuan haji minimalis ini bahwa keselamatan para jamaah haji menjadi prioritas utama, menjadi al-aulawiyah, prioritas awal. Artinya kan selama karantina itu betul-betul karantina tidak boleh keluar rumah itu ya? Betul, betul. Ya, ke mal saja tidak boleh, langsung diskualifikasi lah kalau sampai keluar rumah. Dan kemudian proses penjemputannya juga dilakukan dengan protokol yang sangat ketat. Di bandaranya, kursi-kursinya, di pesawat juga dipisah-pisah, kemudian masuk bisnya ketika di jedah, juga dengan protokol yang sangat kuat sekali. Kemudian di hotel, satu orang, satu kamar. Dan tidak boleh keluar. Jadi kalau keluar hotel maka diskualifikasi. Nah, 13 WNI ini mereka mayoritas dari daerah mana? Berdasarkan data yang sampai kepada KBRI. Karena awal-awal mereka kan tidak melaporkan juga ke KBRI karena memang bukan ranahnya KBRI. Tapi sebetulnya secara informal mereka harus laporlah bahwa Alhamdulillah kami terpilih dan lolos seleksi. Jadi, ada beberapa yang awal-awal langsung lapor ke kita, tiga orang itu. Makanya saya bilang angka sementara tiga orang sama haji, kemudian tambah-tambah-tambah. Sampai kemarin sore itu tiga belas orang. Tiga di antaranya adalah perempuan. Yang sepuluh, laki-laki ada yang dari NTB, kemudian dari Jawa Timur, Madula itu pasti karena komunitas Madula di Saudi kan sangat-sangat banyak. Kemudian dari Jawa Timur, kemudian ada juga yang Makassar kalau tidak salah, tiga belas orang. Jadi, total tiga belas itu mereka sudah melapor semua atau? Kita buat grup, jadi kalau mereka ada kesulitan apa-apa, kita backup dari Riyadh. Saya sendiri saya dapat izin untuk masuk ke Mekah, tapi tidak bisa masuk ke Aropah. Makanya kita monitor KBRI dari Riyadh. Jaraknya sekitar seribu kilometer dari Makkah Al-Mukaroma. Itu Mas Kohar. Artinya, berarti memang tiga belas WNI ini memang tidak boleh didampingi oleh pejabat di konsulat atau di kedutaan, itu tidak boleh ya? Tidak boleh, makanya kita pakai digital konsuler lah ini. Pendampingan tapi pendampingan digital, jadi bahasa orang Arab lahwi ya. Pendampingan setiap detik, setiap menit harus ada update dari mereka. Kalau mereka ada kesulitan, kita bantu. Karena ada beberapa yang baru sekitar 6-8 bulan di Saudi, ada kesulitan bahasa. Sehingga kita bantu untuk berkomunikasi pada para petugas. Mereka lapor, waduh bes, saya baru di Saudi 8 bulan. Kami belum tahu bahasa Arab, pakai bahasa isyarat akhirnya. Alhamdulillah, mereka termonitor lah pergerakannya. Kalau 13 ini sebetulnya dari berapa, apa namanya, warga Indonesia yang saat ini bermukim di Arab Saudi? Di Saudi ini lucu, Mas Kohar. Jadi, satu-satunya KBRI yang enggak tahu jumlah warganya itu KBRI. Ini aneh, kalau KBRI yang lain itu kan terdaftar, karena WNI normal lah datang lapor ke KBRI. Tapi kalau WNI kita itu kan datang, mereka enggak lapor ke KBRI, kadang datangnya juga dengan visa yang saya sebut, visa yang ilegal. Karena bisa visiting, kemudian dibuat kerja. Filing kami itu, WNI di Saudi itu sekitar 1 juta nanti. Saat ini ya? Ya, Mesir 2 juta, India 2 juta. Filipin itu sembilan ratusan ribu. Jadi, tapi dari 1 juta ini yang terdaftar di Kementerian Luar Negeri Saudi hanya 350 ribu, Mas Kohar. Jadi, 700 ribu mereka statusnya WNIO dan WNIU. Apa itu? Bagaimana? Warga negara undokumented. Yang WNIU itu warga negara Indonesia overstay. Tapi kadang mereka enjoy aja karena mereka ceriam, ketemu sama saya. WNIU itu enak loh Pak Dugus. Apa maksudnya? WNIU itu kan warga negara, oh orang dui paspor, orang dui dokumen. Yang terakhir tapi ya orang rapopo. Maksudnya enggak apa-apa. Ya, itu kan sudah 5 tahun di sini Mas Kohar. Kami memakai jargon kami datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kami datang untuk WNI dan NKRI. Kami datang bukan untuk pamer jas dan dasi. Makanya kami harus bisa menyapa saudara-saudara saya. Saya sebut mereka dengan sebutan ekspatriat Indonesia. Saya hilangkan istilah penyebutan TKI, TKW itu sudah masa lalu. Ekspatriat itu ya? Ekspatriat lah. Sama-sama kita juga berangkat dari Jakarta, pergi ke negeri orang lain, biar enggak ada jarak antara saudara-saudara kita dengan kita-kita yang statusnya sebagai pelayan WNI di Arab Saudi. Jadi dari 350 ribu yang terdaftar ini, saya enggak tahu yang daftar haji berapa, tapi yang lolos cuma 13 itu. Yang jelas semua diplomat, semua lokal staff, KBRI atau KJRI pada daftar, tapi enggak ada yang lolos. Kalau syaratnya berkumis, masuk gitu ya? Ya, kalau syaratnya berkumis dan tinggi, saya masuk. Nah, dari 13 itu mayoritas laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki ada yang bekerja di Bin Laden Corporation, kontraktor. Kemudian yang dari Riyad itu cuma satu. Riyad ini kan ranking tiga. Ranking pertama itu yang jumlahnya sekitar 490 itu yang dari Mekah. Kemudian yang dari Madinah 230, Riyad 171. Dari 171, ini satu diantaranya Indonesia, dia profesinya sebagai guru di sekolah Indonesia Riyad. Nah, kalau yang perempuan ini, mereka rata-rata profesinya apa? Ada yang perawat, kemudian ada juga yang pekerja di mana itu, kita belum jelas. Yang jelas satu diantaranya yang komunikasi sama kita perawat. Perawat ya. Ada perawat juga ya. Saudi memprioritaskan untuk yang 30% kuota dalam negerinya ini untuk tim security sama tim medis. Jadi, tidak disebar ke semua komunitas. Nah, proses haji di Arab Saudi, mungkin Pak Agus Mastu bisa cerita. Dari tadinya disebut ribuan sampai kemudian 10 ribu. Lalu kemudian ada kepastian betul-betul seribu itu, umumnya berapa lama itu mereka memutuskan? Ini anti-klima gini, haji itu kan dari 2,5 juta jadi seribu, diskon punya. Padahal, ini tahun kelima saya di sini, musim haji ini. Dan saya memposisikan diplomasi haji ini dengan prioritas utama. Karena kami melihat antrian yang begitu panjang, maka setiap ada kesempatan kami komunikasi dengan raja baik dengan surat dan juga putra mahkota, kami sampaikan pada mereka, otomatis dengan memakai nama besarnya Pak Jokowi, Saya bilang, Presiden kami menginginkan penambahan kuota. Jadi, penambahan 10 ribu, kemudian 10 ribu lagi, 20 ribu lah sejak saya di sini. Kemudian, saya punya obsesi, kuota ini mencapai 250 ribu untuk Indonesia. Antrian yang panjang itu bisa agak terselesaikan. Dan saya sampaikan kepada para pangeran bahwa kalau Indonesia mendapatkan kuota yang tinggi itu seperti orang haus di tengah Sahara mendapatkan satu gelas aqua. Jadi, sangat-sangat bermanfaat, saya bilang gitu sama Saudi. Nah, haji untuk tahun ini, Mas Kohar, dari seribu ini, ini agak aneh juga. Nah, anehnya karena mikot yang dipakai, satu-satunya yaitu mikot yang ada di timurnya Makkah Al-Mukaromah, namanya Kornul Manazil. Di daerah pegunungan. Jadi, seperti puncaknya Saudi lah. Kalau Jogja punya puncak, kalau Jogja punya kaliurang, nah ini kaliurangnya Saudi. Karena sangat dingin dan dingin sekali di sana banyak bunga-bunga mawar. Kornul Manazil sekitar 89 km dari Mekah. Jadi, para jamaah haji yang di hotel itu tadi naik base, udah pake kain nekrom, menuju ke Kornul Manazil. Tapi gak turun, mereka hanya muter aja gitu loh, untuk ngambil. Jadi, simbolik lah, simbolik. Yang penting niat di atas gitu ya, di atas. Ada acara mandi-mandi, sholat sunat duarkat, ini langsung balik ke Mekah untuk tawaf kudum, tawaf apa? Tawaf arevel, tawaf kedatangan. Nah, dari tawaf kedatangan ini, mereka langsung ke Minah. Nah, sore ini ke Minah, untuk Yamutarwiyah, kemudian besok pagi ke Arofah, hukuf di sana. Saya gak tau ini proses hukufnya bagaimana, apakah dengan hukuf yang minimalis. Sebenernya, di COVID ini kan cukup satu detik aja, shret itu kan selesai gitu loh. Kadang, haji ini sebenarnya kalau fikirnya kan fikir mudah, hanya kadang dipersulit gitu. Karena, saya kebetulan pernah ngajar di fakultas area, jadi, ada satu huruf pun yang harus diucapkan dalam haji. Tapi, kadang jam haji kita kan harus pakai doa-doa yang banyak itu, makanya mereka stresnya itu karena doa itu. Ngapalin doa-doa ya? Sampai tanggal, tanggal berapa? 2 Agustus. 2 Agustus. 2 Agustus, hari Minggu ya? Ya, 2 Agustus sudah pulang. Jadi, haji minimalis dan haji yang paling cepat. Tapi, berisiko karena harus ada social distancing dan lain sebagainya. Ya, betul. Nah, sekarang ini kan Arab Saudi tergolong sebagai negara dengan kasus COVID-19 yang besar, yang sangat tinggi. Hampir dua kali lipatnya Indonesia. Nah, apa sih, Pak Dubes, yang menyebabkan sehingga di Arab Saudi juga seperti itu? Padahal kan fasilitas kesehatan dan seterusnya relatif lebih bagus gitu ya? Betul. Jadi, Saudi ini penduduknya sekitar 30 juta. Tinggi karena dites, Pak. Tracingnya ya? Tracingnya aktif sekali ya? Tapi, ini sudah ada penurunan. Hari ini sekitar seribu berapa kasus baru, seribu sembilan ratus. Total memang kasusnya itu sekitar 200, hampir 270 ribu. 270 ribu kasus. Tapi, kasus sebelumnya tinggi, Mas. 222 ribu. Sekitar 80 persen. Tingkat kematiannya hanya 1 persen. Nah, WNI yang positif COVID-19 di sini, ada 189-an. 190 lah. Yang meninggal 54. Jadi, warga negara Indonesia ekspatriat luar negeri yang terbanyak, termasuk Indonesia ini, 54 meninggal, kemudian yang sembuh 52, dan yang dikarantina sekitar 80-83. Makanya kita sering melakukan komunikasi pada semua WNI, apakah yang WNI, yang berdokumen atau yang tak berdokumen tadi, kita nggak boleh beda-bedakan. Sehingga kesulitan mereka, apakah kesulitan masalah kehidupan sehari-hari, kita bantu dengan sembahku. Nah, dari tadi yang meninggal itu, rata-rata mereka di usia berapa? Rata-rata laki-laki, Mas Gohan. Laki-laki dan rata-rata mereka kerja di luar, kayak di kontraktor. Oke. Dan kerja-kerja jasa, ayah sopir. Kalau yang perumahan, sedikit. Jadi, umumnya yang mereka bergerak di luar, gitu ya? Betul, yang di luar. Di Saudi. Dengan pertemuan dengan orang yang banyak. Ini sangat ketat sekali ya, sangat ketat sekali, karena lockdown sendiri itu nggak ada yang berani keluar. Karena di sini kalau sudah dekret raja, itu kayak sabdo pendetoratu, kalau dalam bahasa jauh. Siapapun nggak akan berani melanggar itu, termasuk jam malam, gitu ya. Jam malam. Dan kita berterima kasih kepada Saudi. Saudi mem-backup semua, semua ekspatriat, baik yang legal maupun yang WNI overstay, ekspatriat yang overstay, yang tanpa dokumen, mereka di-backup semua biaya rumah sakitnya. Jadi, untuk pandemi ini, mereka juga nggak dikenai biaya apa-apa, dan semuanya disebut dengan Allah, Isra Bilmah Melaka, biaya kerajaan. Nah, sekarang, apakah sudah ada kira-kira bisik-bisik, atau bocoran, gitu, kemungkinan kapan Arab Saudi mulai membuka ruang, ini tentu saja setelah nanti musim haji, mulai kembali membuka ruang bagi umroh, gitu kan? Karena ini kan juga secara ekonomi, kan juga sangat memukul Arab Saudi. Nah, apakah sudah ada bocoran, gitu ya? Saudi ini sangat tertutup. Jadi, kementerian-kementerian itu kan, semua palestri Saudi itu ada di sebuah kantor. Namanya kantor Diwan Malaki, Royal Court, kantor raja. Jadi, kalau sudah diputuskan oleh kantor raja, maka kementeriannya dan semuanya harus ikut. Cuma kami kadang sering komunikasi petinggi-petinggi Saudi, bagaimana tentang umroh ini, gitu kan? Mereka jawab secara normatif bahwa umroh akan dibuka, tapi dengan persyaratan yang sangat ketat. Misalnya, kamar hotel misalnya. Yang selama ini hotel kan bisa ditempati 10 orang. Kamar atau 8 orang. Sekarang mungkin maksimal 2 orang. Ini kan kosnya bisa tambah tinggi, ini travel-travel kita ini. Kemudian pesawat misalnya. Saudi mungkin akan mensyaratkan pesawat yang datang bahwa jamaah umroh harus kapasitas 50%. Ini bisa menambah tinggi biaya umroh. Tapi sudah ada suara-suara bahwa ini akan kemungkinan dalam akut tahun ini juga. Kami sudah mendengar itu, cuman pastinya ketika mereka kita desak, mereka akan menunggu arahan dari diwan malaki. Itu jawaban mereka. Terakhir termasuk di Kementerian Haji dan Umroh. Karena Menteri Haji dan Umroh Saudi ini kan separuh darahnya Indonesia. Muhammad Sobat Benten. Orang Banten. Jadi ada daerah Bantennya gitu loh. Menteri Haji dan Umroh yang sering komunikasi ke kita. Kadang padahal Menteri Haji dan Umroh ini sudah memberikan semacam kemudahan-kemudahan untuk Indonesia. Termasuk kemarin bilang sama saya, udahlah untuk kuota nanti Indonesia mau nambah berapa terserah hati mungkin. Tapi ternyata ada pandemi itu. Ya, ya, ya. Nah, ini terkait dengan beberapa kisah diplomasi-diplomasi. Di tangan Pak Agus Maftuh ini kan banyak sekali hal-hal kisah, ya katakanlah kisah sukses gitu ya. Termasuk misalnya satu, membebaskan beberapa TKI dari hukuman mati. Ada delapan atau lebih mungkin ya. Mohon dikoreksi. Lalu yang kedua, menghadirkan Raja Salman ke Indonesia. Kemudian Indonesia menjadi tamu kehormatan di Festival Kebudayaan. Yang sesuatu yang di masa-masa sebelumnya mungkin agak terlalu sulit. Apa sih resepnya Pak Agus Maftuh ini kok bisa sampai dalam waktu singkat, 2016 kan baru dilantik Januari. Tapi 2017 sudah bisa mendatangkan Raja Salman ke Indonesia misalnya. Itu apa itu? Triknya apa? Atau tipsnya? Bukan trik, tips. Kalau ditanya resep, saya enggak ada resep, Mas. Jadi saya juga enggak menganggap itu semua sebagai kesuksesan, tapi saya meyakini sebagai takdir diplomatik. Jadi irisan-irisan takdir lah itu. Ada doa gemuruh bangsa Indonesia yang menjadi energi dasar kami untuk melangkah. Betul tangan Februari, saya dilantik Januari atau Februari itu, 2016. kemudian saya landing di Saudi 31 Maret. Tanggal Maret 2016. Jadi sekarang sebenarnya sudah 4 tahun, 5 bulan. Pertama, 3 bulan di sini saya mendekati orang yang paling kaya di Timur Tengah, yaitu Walid Bintalal. Saya ajak ketua Pak Presiden Jokowi untuk investasi di Indonesia lah itu. Walid Bintalal ini kan yang punya HP, punya Twitter, punya Citibank. Jadi, pesan Pak Jokowi kepada kami, kemudian saya tersemahkan sendiri bahwa diplomasi itu harus diplomasi yang duit-able, yang dolar-able, yang rupiah-able. Artinya harus ada kemanfaatan ekonomi untuk bangsa Indonesia. Setelah itu, saya ikhtiar lagi mendatangkan Majlis Surau. Majlis Surau, semasa ketua DPR-nya, yang sejak Saudi dan Indonesia berdiri, belum pernah ke Indonesia. Pertama kali, saya datang ke sana, bertemu Pak Setnov di Senayan. Itu pertama kali mereka datang ke Indonesia. Setelah itu, Alhamdulillah Raja Rawuh ke Indonesia dan menjadi sebuah kunjungan yang amat bersejarah. Setelah 48 tahun enggak ada kunjungan. Jadi, kunjungan pertama Raja Saudi itu kan Jalalatul Malik Al-Mufadda, Raja Faisal, Ibn Abil Aziz di tahun 70-an. Nah, saya terilhami oleh statement-nya Raja Faisal ketika datang ke Jakarta. Ketika itu, Raja Faisal mengatakan apa ingkaru apa asodakoh al-watidah bahena Indonesia wa-Saudiya pengingkaran persahabatan kulus antara Saudi dan Indonesia kata Raja Faisal itu kaingkari do isam si bimuntas si finah seperti kita mengingkari sinar matahari di siang hari. Jadi, itulah yang akhirnya jadi energi kami melangkah, kemudian saya pakai istilah baru yang sebelumnya nggak pernah ada, yang sering saya pamerkan kepada Saudi, kebetulan saya agak tahu bahasa Arab masih jadi di pesantren. Itu yang memudahkan kami untuk bicara dengan hati mereka, dengan psikologi mereka, dengan antropologi mereka. saya buat istilah su-unisia singkatan dari Saudi dan Indonesia. Saya bilang sama mereka agak kemaki kita kan, diplomat kan kadang harus agak sombong juga. Saya bilang meskipun kami datang terakhir, tapi tapi akan saya tunjukkan sesuatu yang sebelumnya nggak pernah ada. Saya tunjukkan istilah su-unisia itu. istilah ini nggak ada dalam kamus Anda. Kamus Arab nggak ada, kamus Inggris nggak ada. Tapi istilah ini akan selalu ada di hati kedua bangsa besar ini. Begitu Pak. Jadi ngerayu. Alhamdulillah Allah ngasih jalan untuk lancar. Kemudian yang disebut Mas Kohar tadi, karena prinsip kami di sini untuk melayani betul 8 orang saudara kami pulang ke Indonesia dan selamat dari hukuman mati tanpa membayar diet apapun. Kami lobby kopilah-kopilah karena di sini ini kan syaratnya diplomat di Saudi ini kan harus paham antropologinya Saudi bagaimana bicara dengan hati mereka kan nggak bisa kita dengan pakai bahasa Indonesia di sini nggak ketemu kan gitu. Saya lobby mereka kadang saya lobbynya lucu Mas Kohar di tengah-tengah kandang kambing gitu. Hanya untuk meluluhkan hatinya. Karena untuk urusan kisos itu kalau satu keluarga saja merejek gugur semua makanya kalau dia punya ahli waris 10 misalnya kita dekati yang satu yang paling lemah mana kita kita apa dalam bahasa Jawa kita ide-ide itu. Nah istilahnya kalau saya suruh mencium kakinya saya cium hanya untuk menyelamatkan saudara kami itu apa apa keyakinan kami karena kami berprinsip pada pesan Kancin Nabi itu Anda akan sukses dan Anda akan jadi pemenang Anda akan punya rezeki yang banyak ketika Anda berpihak pada orang-orang lemah teraniaya dan mendelita itu yang saya jadikan keyakinan termasuk saya pesankan juga pada semua staff KPRI bahwa di diri kawan saudara-saudara KTA yang susah di situ kita temukan Tuhan itu mas semangat kita jadi sekali lagi bukan kesuksesan dan keberhasilan tapi itu adalah takdir diplomatik makanya kan banyak orang beberapa kalangan heran melihatkan latar belakang Pak Agus Mafto ini kan kuliah dulu jurusannya syariah gitu kan kemudian apa namanya bukan sejarah bukan antropologi bukan lagi hubungan internasional apalagi kan dan kemudian setelah itu 27 tahun mengabdi di IAIN Cuman Kalijogo lalu kemudian tiba-tiba jadi duta besar meskipun itu takdir tapi kan paling tidak ada jejak yang perlu dijelaskan sebetulnya itu ilmu-ilmu seperti itu dari mana apakah dari pondok meranggen ketika pondok atau bagaimana mungkin karena barokahnya Kiai barokahnya Mbah Maimun Zuber jadi saya termasuk orang tradisional Mas Gohar jadi saya melangkah dalam langkah apapun dalam lorong apapun saya gak boleh jauh-jauh dari para guru-guru kita itu nilai ketradisionalan kami betul saya belajar di Pakultasari agak ada hubungannya dengan diplomasi makanya kawan-kawan bilang ini diploma tersesat ada kawan-kawan yang kuliah di visipol ngobrol canda sama saya aku yang kuliah visipol yang jadi dubes cuman saya sering canda sama kawan-kawan saya bilang dubes itu kan berasal dari bahasa Arab dari kata dap bahasa yudab bisu artinya ndobos sana ndobos sana salah salah satu tugas tugas dari dubes itu adalah bagaimana merangkai sebuah narasi dan diksi yang pas dengan negara tempat dia ditugaskan nah itu itu apa ilmu dari pesantren lah itu tapi ada satu hal masih yang ketika saya belajar dari ketika di pesantren itu ada namanya fikih duali fikih hubungan internasional jadi ternyata itu yang akhirnya saya pakai disini termasuk bagaimana diploma-diplomati yang kanjeng Nabi bagaimana cara mereka berkomunikasi bagaimana mereka melakukan negosiasi dengan negara-negara yang keempat dia ditempatkan jadi saya belajar dari apa para dubes-dubesnya Rasulullah Muhammad s.a.w. yang ternyata memang apa tek-tek diplomati kita memang gak bisa dipisahkan dari kesejarahan masa lalu itu bagaimana utusannya Nabi pergi ke Najasi ke Etiopia sekarang kemudian utusannya Rasulullah delegasinya ke Yaman delegasinya ke Persi ketika itu ternyata itu merupakan apa ilmu yang sangat bermanfaat satu lagi ada apa pelajaran yang bisa saya ambil dalam kitab-kitab kuno itu kitab-kitab kuning jadi kata Mu'awiyah kalau kami dengan sebuah bangsa hanya dihubungkan satu rambut satu hele rambut saja satu rambut ini gak boleh putus kalau mereka mengencangkan rambut maka saya akan kendorkan mereka kalau kendorkan maka saya akan tarik itu ternyata ilmu rambut ternyata jadi urusan diplomasi ini urusan rambut sama urusan mas Tuhan kapan kita edhar keras kapan e-class kapan e-class kita bertemu di satu titik tapi berbeda di 99 titik ini ternyata Tajwid itu juga ilmu diplomasi yang sangat sangat handal gitu loh saya gak menafikan ilmu visible tapi ini ilmu yang sangat aplikatif ilmu Tajwid jadi luar biasa ternyata sesuatu yang kelihatannya sederhana kalau ternyata kalau orang Jawa bilang dihoncei ternyata bisa bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat Pak Agus Maftuh ini kan ada Agus Maftuh A.B. Gabriel ini kan nama paling nomor tiga suku kata yang ketiga ini kan agak unik saya dikira dubus mu'alaf gimana itu sejarahnya gara-gara nama itu saya dikabir-kabirkan orang Mas Kohar nah ada kasus itu kemudian kami dibully karena soal dibully itu sudah makanan kita sehari-hari karena kita WNI banyak yang protes dan seterusnya kemudian ada ini dubus gimana ini dubus mu'alaf katanya karena ada namanya Gabriel itu itu anak saya itu empat empat yang satu gak sengaja yang terakhir karena terpaut 14 tahun dari kakaknya itu banyak gak sengaja jadi anak yang pertama udah putri kemudian ada anak kedua ini laki-laki namanya Gabriel Makanya kalau Abu Jibril itu kan orang bisa sih nanti kan gitu kan kalau Abi Jibril itu juga makanya saya iringkan aja Abi gitu saya ditanya oleh kawan kenapa Abi saya bilang itu plat nomor Jogja saya bilang itu nama itu saya pakai ketika saya menulis buku tentang terorisme Mas Kohar ada buku Negara Tuhan seribu alaman yang kita mendiskusikan tentang jaringan kekerasan untuk level internasional yang sering melakukan operasi-operasi dengan aroma darah yaitu Al-Qaeda dan CI nah buku Negara Tuhan ini saya pertama kali saya pakai nama Abi Gabriel jadi Abi itu bapaknya Gabriel anak saya ini yang sekarang masih di Kairul Gabriel Hamada Rabik Renova namanya jadi ada yang protes kenapa itu Renova katanya ini bukan Reinov Reinov itu seperti Soviet kafir lagi akhirnya saya reinov itu anak saya ini lahirnya Recep dan November jadi Reinov jadi kita sering canda juga Alhamdulillah ternyata Abi Gabriel ini mungkin nama ini yang mengantarkan saya jadi jadi duta besar di Saudi ini yang sudah masuk ke lima ini saya sudah siap-siap packing pulang tapi nunggu surat pulangan belum ada Mas Gowar mungkin Mas Gowar bisa juga kenapa 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 buru-buru pulang udah rindu atau sudah bagaimana bosan atau bagaimana di Arab Saudi saya ini kan kebetulan orang kampus jadi kadang kangen suasana kampus lagi pulang namanya dubus ini biasanya kan 3 tahun 3 tahun kita ini sudah 4 setengah tapi saya hanya kepingin kehadiran saya di Saudi ini saya kepingin meskipun sedikit ada manfaatnya untuk saudara-saudara kami yang ada di Saudi dan Alhamdulillah Raja untuk pertama kalinya selama 68 tahun hubungan Saudi Indonesia ini baru kemarin mengeluarkan sebuah dekret Raja menunjuk Indonesia sebagai satu-satunya segera dalam The Fusar of Honor dalam sebuah diplomasi kebudayaan yang Saudi menyebutnya diplomasi terbesar atau dialog peradaban terbesar abad 21 Alhamdulillah masih atas dukungan dari kawan-kawan media Indonesia kawan-kawan Metro yang full support ke kita untuk untuk spreading news jadi itu sebuah apa label gitu tamu kehormatan untuk suatu capaian selama berapa tadi 68 ya ya 68 tahun ini kan belum pernah ada Indonesia dipilih menjadi guest of honor kamu kehormatan di sebuah festival budaya dialog peradaban itu satu bulan penuh jadi saya bawa waktu itu 600 seniman budayawan dari Indonesia untuk berapa kolaborasi dengan budayawan-budayawan Saudi Alhamdulillah namanya tari saman kemudian rampak gendang angklung kemudian apa banyuwangi itu kentrung itu kita sosialiskan di Saudi dan ini adalah programnya apa putra mahkota putra mahkota ini kan punya ide besar kami akan kembali kepada islam moderat islam yang bisa berdampingan dengan semua budaya semua adat istiadat dan semua apa peradaban dunia nah salah satu yang mengisi lorong kosong ini adalah Indonesia disitu kita masuk disaat yang yang pas kan Arab Saudi kan disitu juga ada katakanlah misalnya semacam kelompok yang konservatif yang ingin mempertahankan masab-asab tertentu nah apakah pertentangannya tidak keras disana itu kebetulan Saudi ini kan Walil Ahdi ini anak-anak muda saya kebetulan ditakdirkan untuk dekat dengan empat anak raja ya pertama adalah Pangeran Sultan Bin Salman ini astronot pertama kali Timur Tengah kemudian Pangeran Faisal Bin Salman yang jadi Gubernur Madinah kemudian Abdul Aziz Bin Salman ini Menteri Energi dan yang terakhir adalah Putra Mahkotan yang muda ini Muhammad Bin Salman Muhammad Bin Salman mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan politisasi agama dia mengatakan akan saya hancurkan se-immediately artinya kelompok-kelompok kekerasan kelompok-kelompok yang sering melakukan politisasi terhadap religious tech itu sudah tidak ada tempat di Saudi sehingga disini kami masuk dengan nilai-nilai keindonesiaan bukan memaksa tapi kami memamerkan dengan sebuah jargon besar kami ini adalah unity in diversity kami bersatu dalam keragaman dan beragam dalam kesatuan itu yang saya sampaikan kepada Pak Saudi dan mereka sangat mengapresi dulu kan di Saudi ini namanya musik kan sering di dalam kan nah sejak ada keterbukaan dari Muhammad bin Salman ini saya menyebut beliau dengan sayidu sabab sayidnya anak muda saya siapkan sayir-sayir indah untuk merayu dan ternyata komunikasi dengan sayir itu lebih menyentuh salah satu contohnya sayid seperti apa sayir itu seperti apa mungkin ada petikannya ini pas kelar maksa kita ini kalau nyawa nama metro ini kalau ngeroyok itu 11 orang bareng telepon itu salah satu ini kan menarik ada sayir yang saya persembahkan kepada print ini karena dia the real kingnya kan beliau kan karena raja ada sepuh untuk hal-hal yang operasional adalah putra mahkota ini Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz al-Husul saya sebut dalam sebuah sayir sebuah negara yang di dalamnya ada seorang seseorang yang namanya Muhammad dan dia menjadi putra mahkota dia adalah pimpinan anak muda yang selalu ada dalam hatiku seneng kan gitu kan saya sebut juga Mu'asisun Neom walahu hakul juhuti dia sebagai inisiator sebuah kota modern Neom Neom yang ada di tabung walahu hakul juhuti dan dia mempunyai sebuah semangat yang luar biasa untuk upholding Islam as religion of peace equality kemudian yang terakhir saya 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 rayu juga ucapan terima kasih dari hatiku yang berdalam dari bangsa Indonesia negeri terindah kami itu Pak mereka sangat terbuka mereka sering ngerasi label ke kami ini dubes ini lebih Saudi ketimbang Saudi katanya karena modal saya terus terang saya mau masuk ke Saudi maka inside Saudi harus ada dalam genggaman dulu salah satu diantaranya adalah para pujanga-pujanga sebelum jahiliya saya hapalkan mas air-sair itu kebetulan saya juga di pesantren belajar itu juga kemudian setiap kabilah oh ini budayanya begini 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 kita harus apa hafal itu kemudian bisa mengkontruksikan dalam sebuah bingkir Alhamdulillah Allah semua memudahkan dengan ilmu yang tak sengaja ternyata ilmu sair juga sair kan gak ada di fakultas ilmu sosial politik kemudian ilmu nahwu saya belajar grammatical Arab sehingga saya selalu konsisten untuk ngomong bahasa Arab dengan bahasanya Quran dan bahasa artis orang Saudi kan sering nahwunya mereka katanya saya bilang ini nahwunya gak bener ini makanya mereka wah ini orang Indonesia berani ngoreksi orang Saudi jadi ya itu barokahnya kita dipesantren tapi kita sering canda juga saya bilang sejak kecil saya cinta negeri ini saya hafal lagu kebangsaannya negeri ini makanya ini jadi viral di Saudi ada dubus yang hafal lagu kebangsaannya Saudi nah dari situ saya masuk saya mencintai negeri ini termasuk Erop-Eropnya Alhamdulillah baik-baik terima kasih Pak Agus Maftu ini mungkin ada satu kejutan yang dipersiapkan lagi atau bagaimana atau mengalir saja atau bagaimana saya mengalir saja kita kan hidup ini kan mengikuti irisan-irisan takdir takdir hari ini ketemu sama Mas Kohar yang sebelumnya saya lihat wajah gantengnya di di apa metro kan tadi juga dipaksa sama Afiani Malik saya punya prinsip dari seorang penyair tahun 400 hijri namanya Abu'ala Al-Ma'ari seair tersebut berbunyi kami meskipun datang di saat-saat terakhir tapi kami akan selalu menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kami itu bukannya sombong tapi semangat Mas tekat terima kasih sekali Pak Dubes atas waktunya jadi insya Allah ini menginspirasi bagi siapapun barangkali juga bisa menginspirasi duta besar yang lain atau calon duta besar dan salam untuk seluruh Indonesia di Arab Saudi mudah-mudahan semuanya lancar sukses dan insya Allah tahun depan kita akan ketemu di musim haji yang normal lagi dengan jumlah yang justru mungkin bertambah sebagaimana yang sempat dijanjikan oleh Menteri Haji di Arab Saudi terima kasih Pak Agus Maftuh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Barakatuh Mas Ghar Sobat Medkom pembicaraan yang sangat menarik dengan Dubes Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abe Gabriel harus kami akhiri sampai di sini tapi jangan khawatir pekan depan saya masih akan hadir di program yang sama Newsmaker dan dengan tokoh yang berbeda dengan tema yang berbeda tetapi tetap dengan inspirasi cerdas dan bernas jangan lupa like subscribe komen share video-video kami baik di Youtube Medkom ID Facebook Medkom ID atau di website-nya medkom saya Abdul Kohar mohon pamit sampai jumpa selamat menikmati